Intro Halo Pemirsa NUHAS TV, senang sekali saya Ifay Syahrahman dapat kembali menjumpai Anda dalam NUHAS Daily Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda Pemirsa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan seleksi tenan dalam rangka peningkatan kapasitas startup 2024 Ada 32 tim yang berusaha memperbutkan tempat 20 besar dalam proses penyelesaian ini Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Dalam rangka program peningkatan kapasitas startup 2024 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan seleksi tenan yang berlangsung di UNHAS Hotel & Convention pada Sabtu 11 Mei 2024 Seleksi tenan ini dihadiri oleh 32 tim yang terdiri dari 50 orang Setiap tim mempresentasikan produknya masing-masing dengan menjelaskan manfaat dan kelebihan produknya dalam waktu 4 menit Sesi pemaparan produk terbagi menjadi 2 32 tim yang terdaftar dalam proses penyelesaian tenan tersebut antara lain adalah PT. Siti Naja Global Export Jamur Doloe, Andrasia, Seolisius, Kov ID, dan masih banyak lagi Ya, Alhamdulillah hari ini kita bekerjasama dengan Kemenkop UKM untuk melakukan seleksi tenan yang kemudian nanti akan kita harapkan menuju ke startup Kita harapkan dengan adanya seleksi tenan ini maka kedepannya makin banyak lagi startup-startup yang muncul dari UNHAS Nah, kemarin itu kita berhasil menjuarai kompetisi startup ya tingkat nasional baik itu penyelenggara maupun juga baik itu pengelola dalam hal ini IBT UNHAS maupun juga startup-nya sendiri Nah, itu yang kita bina Nah, ini menunjukkan bahwa startup-startup kita juga itu bisa berkompetisi dengan startup-startup lain di Pulau Jawa Nah, saya kira dengan adanya acara-acara seperti ini kita berharap ke depannya makin banyak lagi startup-startup dari UNHAS yang dibina oleh UNHAS di Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur yang akan menjadi bukan hanya startup saja tetapi bisa kita tingkatkan lagi menjadi perusahaan-perusahaan ke depannya Tidak ada bangsa dan negara yang maju kalau misalnya pengusaha-pengusahanya itu tidak banyak pengusaha-pengusahanya itu tidak secara kualitas maupun kuantitas itu besar Nah, sehingga kita harapkan program-program seperti ini itu nanti akan mampu menghasilkan dihasilkan calon-calon pengusaha-pengusaha besar di kemudian hari Nah, pengusaha-pengusaha inilah yang kemudian nanti akan mengembangkan katakanlah mungkin perekonomian ya sehingga kita menjadi bangsa yang lebih besar lagi ke depannya Kepada teman-teman atau Bapak Ibu atau siapapun yang saat ini sedang berjuang sedang berusaha, sedang berwirausaha, sedang mengembangkan bisnisnya tetap semangat pelajari setiap kegagalan yang kita jalani bangkit dan tumbuh dan bergandingan tangan dengan banyak pihak menjadikan bisnis kita bisnis handal ke depan Dari 32 tim, kemudian akan dipilih 20 tim yang akan lolos dan pengumuman kelolosan akan disampaikan melalui grup WA para peserta Setelah proses seleksi TNN selesai, maka agenda selanjutnya akan berlanjut pada bootcamp coaching clinic dan berakhir pada demo day Tim tanggap darurat UNHAS turut melakukan evakuasi warga terdampak musibah banjir dan longsor yang diangkut helikopter di posko lapangan Andi Jema Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Pada hari kedua tim hadir di lokasi bencana Tim UNHAS membantu evakuasi korban terdampak yang berasal dari kecamatan Latimojo Korban diangkut dengan menggunakan helikopter ke posko induk di lapangan Andi Jema Belopa Kemudian setelah didata, mereka diantar ke tempat pengungsian sementara yakni di Bapeda, Kabupaten Luwu Warga yang dievakuasi merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lanjut usia anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan yang sedang mengalami gangguan kesehatan Proses evakuasi ini dilakukan oleh tim tanggap bencana UNHAS yang terdiri dari SAR UNHAS Resimen mahasiswa, tim bantuan fisioterapis Terno, siaga nurse, dan korps sukarela PMI serta dokter residen Ijin melaporkan dari lokasi posko induk di Kabupaten Belopa, di Bukota Belopa, tim UNHAS Yang alhamdulillah kita tiba tadi malam Sekarang berkeagiatan untuk pagi ini, seperti mungkin kelihatan di kamera, di belakang saya ada dua helikopter yang sementara sudah parkir Tadi pagi sudah evakuasi korban dari Kecamatan Latimojong Beberapa kali raid dari posko induk ini ke lokasi bencana Dan alhamdulillah kami tim UNHAS bisa berkontribusi ikut sama-sama mengevakuasi pasien dari helikopter ke posko induk Dan mengantar ke puskesmas Tim kami alhamdulillah dari tim kesehatan dan tim evakuasi akan terus berada di lokasi sampai tim ketiga UNHAS untuk datang kali ini Tak hanya membantu proses evakuasi, tim juga turut andil membantu korban yang mengalami gangguan kesehatan Hal yang dilakukan seperti penanganan medis, bantuan fisioterapi, dan trauma healing di posko induk maupun di lokasi pengungsian BAPEDA Pemirsa Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia Yang ditandai dengan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama Di Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Hasanuddin Berikut berita selengkapnya untuk Anda Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada 14 Mei 2024 Kerjasama ini bertujuan untuk saling mendukung dalam hal bantuan tenaga pendidik profesional Untuk berbagi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya Juga bekerjasama dalam penyediaan narasumber pada saat konferensi atau seminar Serta kajian-kajian yang membutuhkan orang profesional yang berkaitan langsung dengan kajian tersebut Kalau Sesko TNI tentunya ini merupakan sekolah tertinggi di TNI Yang mendidik para perwira khususnya kolonel senior ke atas Untuk menjadi bakal pimpinan di TNI Nah pendidikan di sana terutama dimulai di tahun 2024 ini kita berorientasi ke strategi perang Nah tentunya kami juga membutuhkan tenaga-tenaga pendidik yang sumbernya dari universitas Selama ini memang banyak bersumber dari universitas-universitas di seputaran Jakarta-Bandung Namun kita juga tidak menutup kemungkinan Kita bekerjasama dengan UNHAS Kita tahu di UNHAS juga banyak ekspert-ekspert yang nantinya kita butuhkan untuk berbagi ilmu di Sesko TNI Baik itu dari sisi tenaga pengajar Mungkin yang tidak menutup kemungkinan juga narasumber pada saat kita melaksanakan seminar Dan ke depan tidak menutup kemungkinan kajian-kajian Kita membutuhkan para tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya Yang berkaitan dengan tentunya dengan kemiliteran Seperti dengan aranya perkembangan teknologi sekarang Yang dulunya kita tidak pernah memikirkan Contohnya misalnya tentang kesehatan Health security Sebenarnya sebelumnya saya tidak terpikir dengan itu Tapi setelah mendapat pencerahan dari Prof tadi sama ini Saya jadi terpikir bahwa itu memang satu hal yang penting Yang perlu kita ajarkan kepada siswa Itu kira-kira tujuan kami ke sini Kita mengadakan MOU Nanti tidak Kita berharap Akan dilanjutkan dengan perjalanan kerjasama Nanti kita coba jajaki Kemungkinan-kemungkinan Turunan dari MOU nanti yang lebih spesifik lagi Kira-kira ini Prof. Adi Maulana menyampaikan Bahwa kerjasama ini merupakan pintu masuk bagi UNHAS Yang siap untuk berkolaborasi dengan SESKO Ia juga berharap implementasi dari kolaborasi ini Bisa lebih real dalam pelaksanaannya Terima kasih pertama tentu saja kita sangat senang Kenapa? Karena bertambah lagi mitra strategis dari UNHAS UNHAS sendiri itu punya visi dan misi jelas Yaitu kita unggul dalam bidang kemaritiman Nah ini saya kira bisa dimanfaatkan ya Terutama dari SESKO Kita tahu SESKO ini adalah merupakan level pendidikan tertinggi ya Dalam lingkut TNI Di satu sisi UNHAS ini sekarang adalah universitas yang paling banyak Guru besarnya di Indonesia Kami sekarang punya kurang lebih sekitar 300 lebih guru besar Nah itu guru besarnya di semua prodi tersebar Ini kan sangat-sangat bagus ya Merupakan potensi besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh SESKO gitu ya Apakah tadi seperti Pak Sam bilang ya Dalam untuk mengisi katakanlah mungkin conference, seminar Atau juga barangkali mungkin kuliah tamu Atau mungkin bisa jadi ada kuliah-kuliah yang kita nanti salah satu pengajar di sana Kenapa? Karena UNHAS terlalu besar untuk kemudian dibiarkan berjalan sendiri Untuk kemudian tidak membagi sumber daya yang ada Seperti tadi ya ada masalah tentang health security Kemudian food security, kemudian energy security Kami semua disini banyak sekali expert-expertnya Kemarin kita diundang juga untuk berbicara tentang potensi energi masa depan Kalau kita berbicara tentang militer, berbicara tentang perang Salah satu kunci utama adalah energi Sehingga kalau misalnya nanti dari UNHAS bisa memberikan katakanlah mungkin nuansa baru Insight baru untuk bapak-bapak TNI yang sedang sekolah Dari paradigma baru, dari sudut pandang baru Tentu bisa memperkaya gitu ya Memperkaya dan ujung-ujungnya nanti bisa memperkuat Memperkuat militer nasional kita Sehingga kita akan menjadi bangsa yang bisa lebih mandiri lagi Dan tentu saja disegani oleh bangsa lain begitu Ada banyak hal yang akan bisa kita kerjasamakan ya Terutama dalam bidang-bidang yang strategis Karena kami juga disini punya kajian-kajian strategis ya Dari energi, dari kesehatan, kemudian dari food security Kemudian bahkan juga dari beberapa isu-isu yang lainnya Yang terutama dalam bidang kemaritiman ya Pertahanan laut ya, apakah itu juga hal-hal yang sifatnya sosio-kultural dan lain sebagainya Penanda tanganan kerjasama antara Universitas Sasanudin Dan sekolah staf dan komando TNI Merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Diharapkan dengan adanya kerjasama ini Dapat memberikan dampak positif yang besar bagi dunia pendidikan Andrea Reden Karina, Andi Muhammad Safrisal, UNHAS TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Terus saksikan UNHAS Delhi hanya di UNHAS TV Saya Fasha Rahman mewakili kru yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!